Intro RUU Sis Dignas ini adalah punya potensi positif terbesar terhadap kesejahteraan guru itu adalah satu hal yang sebenarnya yang telah kita kami di Kemenik Putri Stek telah memperjuangkan selama 1-2 tahun terakhir adalah mencari jalan bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan bagaimana caranya kita bisa tidak mengecewakan guru yang sudah bertahun-tahun ini berpuluh-puluh tahun menunggu tunjangan mereka tetapi masih mengantre dan tidak mendapatkannya jadi sebenarnya RUU Sis Dignas ini adalah kabar gembira bagi semua guru ini suatu hal yang saya rasa saya kepingin sekali berbicara langsung dengan para guru dan menjelaskan betapa besarnya potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan kalau RUU Sis Dignas ini terjadi ada beberapa hal yang akan bisa tercapai yang pertama adalah RUU Sis Dignas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan tidak akan ada penurunan apapun mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensiun jadi aman tidak perlu khawatir aman ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensiun tetapi ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi ya tunjangan apapun dan mereka ini sudah bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka peningkatan kesejahteraannya betul kalau RUU Sis Dignas ini berhasil kita loloskan yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan dan artinya kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG ini kuncinya ini untuk yang 1,6 juta guru plus di luar itu kalau RUU Sis Dignas ini digolkan untuk pertama kalinya di Indonesia guru-guru paut saat ini ada sekitar 250 ribu guru paut guru-guru pendidikan kesetaraan dan guru-guru pesantren itu bisa juga diakui sebagai guru dan pada saat mereka memenuhi syarat mereka bisa juga menerima tunjangan jadi RUU Sis Dignas ini sebenarnya semuanya kabar gembira kita harus kembali dulu ke tahun 2005 dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen jadi pasti banyak guru-guru ini semua menanya kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan ini harus mengantre kenapa? alasannya adalah dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia alasannya adalah di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005 guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya makanya disebut dalam undang-undang guru dan dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi dan disebut berapa jumlah tunjangan tetapi yang harus disadari oleh banyak guru-guru di dalam undang-undang guru dan dosen itu proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi yaitu PPG sementara sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG per tahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu dan itu harus dibagi dua harus ada PPG untuk guru-guru baru perajabatan menggantikan yang pensiun menggantikan yang pensiun yang kita selalu kekurangan guru karena banyak yang pensiun setiap tahunnya plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan yaitu yang kita bahas hari ini guru-guru 1,6 juta guru ini yang masih belum yang ngantre menunggu sertifikasi dengan PPG jadi bayangkan itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005 sekarang tahun 2022 karena undang-undang tersebut walaupun dengan itikat baik undang-undang itu hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi jadinya hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru di sertifikasi kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu dimana disebut tunjangan profesi dan lain-lain kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi baru yang 1,6 juta ini bisa semua selesai di sertifikasi dapat PPG-nya dan akhirnya menerima tunjangan sekarang bayangkan kalau kita menanyakan kalau saya itu di daerah dari Sabah sampai Meraukesek ngomong sama guru kalau kita memberitahukan mereka iya Anda harus menunggu 20 tahun lagi iya mereka akan bilang ya saya sudah pensiun Pak mereka akan hampir setengah dari guru kita itu akan tidak akan menerima sama sekali karena sudah sudah pensiun nah ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru kenapa mereka harus mengantre karena di undang-undang guru dan dosen mereka dikunci dengan sertifikasi karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka makanya namanya tunjangan profesi disebut seitu itu yang membuat guru itu diperbedakan dari contohnya ASN lain sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima tidak perlu melalui proses sertifikasi atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya jadi kalau misalnya Mas Tino guru-guru ini disetarakan kembali dengan undang-undang ASN ini untuk guru-guru negeri ya kalau mereka untuk P3K guru PHNS kalau mereka disetarakan lagi dengan undang-undang ASN mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG jadi kenaikan tunjangan tanpa harus sertifikasi tanpa harus sertifikasi karena menurut kami di Kemendik Butristek kalau orang itu bekerja sebagai guru dia harus mendapatkan tunjangan kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya tetapi situasinya kenapa ini ada polemik di masyarakat karena ada berbagai pihak yang sekarang mempertanyakan melihatnya hanya sangat dari permukaan saja mereka melihat kata tunjangan profesi itu dikeluarkan dari undang-undang seolah-olah kita ingin menarik tunjangan padahal kebalikannya mas Nino kata tunjangan profesi itulah alasan kenapa 1,6 juta guru itu sekarang tidak menerima tunjangannya dan harus mengantre jadi disandra oleh pengaturan yang mengikat mereka harus sertifikasi dulu baru menerima penghasilan yang layak tidak bisa kenapa karena sertifikasi itu adalah analoginya adalah SIM ya kan mas Nino seperti surat izin mengemudi untuk bisa menjadi guru harus tentunya ada izin bahwa guru ini kualifikasinya tepat jadi kita harus melindungi konsep sertifikasi untuk guru-guru baru sebelum mereka diberikan izin untuk bekerja sebagai guru baik di swasta maupun di negeri ini harus ada proses kualifikasi siapa yang boleh menjadi guru selama ini di undang-undang guru dan dosen ini kan digabung proses sertifikasi dan tunjangan kita ingin memecahkannya sehingga yang sudah menjadi guru yaudah kita putihkan mereka mereka kita bisa berikan tunjangan tanpa mereka harus pengikuti proses sertifikasi dan benefitnya adalah sertifikasi masih terjaga untuk guru-guru baru kita memastikan guru-guru baru yang akan menjadi regenerasi proses transformasi ini kualitasnya baik plus kapasitas PPG itu bisa 100% kita dedikasikan untuk pelatihan dan sertifikasi guru baru sehingga menutup kebutuhan guru kita yang setiap tahunnya itu selalu ada kekurangan karena pensio jadi ini akan meredakan tekanan dari kapasitas dan suplai guru kita yang sudah di komplain di berbagai macam daerah itu adalah benefitnya jadi kenapa kita tidak bisa langsung saja memberikan sertifikasi pada semuanya karena kita harus menjaga marwah daripada izin untuk mengajar sertifikasi jadi itu kita lindungi tapi ujung-ujungnya dan ini yang harus guru mengetahui ujung-ujungnya yang penting buat guru yang sudah menjadi guru sekarang itu apa apakah yang penting itu adalah peningkatan daripada tunjangan mereka peningkatan kepada kesejahteraan mereka ya ini adalah cara yang terbaik untuk mengembalikan mereka kepada standar untuk yang guru negeri kepada standar guru ASM selamat menikmati